Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rayu salam budaya ketemu lagi di channel kuno brono channel busukan arit zumbang hari ini saya berada di desa pataan kecamatan sambeng kabupaten lamongan jawa timur ini saya akan mencari situs sebuah candi yang berada di pegunungan yuk kita ikuti perjalanannya nah ini lor ya jadi ini saya busukan di pegunungan wilayah lamongan ini saya akan mengunjungi sebuah candi pataan jadi candi pataan ini berada di pegunungan disebelahnya tanaman jagung jagung hibrida jadi ini suketnya sangat jauh emberungi sekali ini cuacanya sangat pisis seperti AC ini awalnya kayak di gulkas disitu ada kates kates jowo jadi disini saya bersama mas sukomi arso channel youtuber lamongan jadi saya ini ngerusok ngerusok disini gak nyangka ya banyak tanamannya jagung ini jagungnya cilik-cilik jagung meduro nah ini jagung meduro nah ini kan bekas tebon-tebon itu ini tebonnya jagung nah ini ngebiak-ngebiak jadi harus berhati-hati ya kalau kesini soalnya banyak tonjokannya tebon jadi ini candi yang tertua di daerah sini ini ini suketnya sangat jembrung itu ada tanamannya pisang ini ada pisang gandul ini ada sebuah itu loh ontong ini bisa di kulup di jangan juga bisa di kerawu sama kelopo ini candinya ini candinya itu dari batu putih batu pegunungan itu ya jadi yang atas itu sudah ajar mungkin dulu kena hutan disitu banyak sekali ini ada lampu sokle barangnya lampu sokle itu serpi-serpiannya yang disitu sudah ajar semua jadi tepatnya berada di pegunungan jadi batanya itu batu putih jadi ini peninggalan dari Raja Erlangga ini yang sudah ajar ini ini batu putih sudah ajar semua jadi sepertinya itu itu loh itu loh batu gunung itu loh bukan bata merah bukan batu gunung jadi putih itu ajar semua yang di atas ini tingginya sekitar 3 meteran jadi batu gunung itu jadi batanya itu batu gunung itu sudah muprul nah ini jemmek ya soalnya habis hujan ini jadinya ya jembrot ini candipataan peninggalan Raja Erlangga yang berada di pegunungan lamongan seperti ini jadi bukan batu merah tapi batu gunung di sini ada pepaya atau kates ini bisa di jangan asem jangan lode bisa di sayur jangan rawon juga bisa rawon kates nah ini serpi-serpiannya ini yang sudah acur di sebelahnya tanduran jagung ini ini acur semua ini ini seandainya berdiri ya tinggi jadi acur semua disitu ada sebuah potongan kayu terbesi itu potongan kayu terbesi jemunuk disitu jadi candipat ini itu dimakan akar pohon ini acur semua sudah acur jadi jadi bata-batanya itu bata putih bata gunung seperti ini ini masih berbentuk aslinya ini mengondak-ondak jadi sayangnya jadi sayangnya sudah acur semua itu pohon terbesi sangat tinggi tinggi sekali bekase cuma ini oyote oyote makan candi terus dikasih jadi sangat bau banyak sekali disini ini ada yang unik ini ini ditumbuhi itu loh bunga bunga cihong katanya kamu bohong seneng jadi bunga-bunga seperti ini itu seneng cewek-cewek SMP itu seneng sekali ini ditumbuhi seperti ini seneng anak SMP RSD so wening sekali sama bunga terus anak gendaan itu kan seneng bunga-bunga anak gendaan itu seneng kembang ini servis sopiannya ini yang sudah acur ini kemungkinan itu dari atas sana ini yang sudah acur ini seperti kurmo apa ini tanaman kurmo ini terus yang sini itu ketinggalnya sekitar itu 8 meteran terus di atas itu ada pohon ojote pohon yang makan candi cuma sudah acur yang atas ini dikasih payonan seng itu ada akar pohon nah ini relevinya masih ada yang bentuk yang aslinya ini itu di atas kok bisa tes 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 jadi batanya itu bata pote bata seperti gambing itu seperti ini itu yang acur di atas ini ini ngelumut semua ini ini seandainnya dikerok kerotok kerotok ya bersih ya kewrok nah ini ada bunga lagi ini sepertinya bunga yang bisa dikulup itu ya kenikir dikulup sambil kelopok wah ini yang ajor bau banyak sekali ini seandainya tertata rapi itu tau winggi sekali menjadi candi yang sangat tinggi jadi jadi ini candi tertua yang berada di daerah sini oh ini yang ajor ajor kota A4 jadi jadi bata-batanya itu sangat besar besar sekali kecetan Terima kasih.